Pedang tetesan air matu jilid 4. Untung saja sementara waktu ini aku masih belum kepingin mati, lagi pula tak berakalan mati, kalau begitu, ada baiknya kau menuruti nasihatku saja, kau tak berakal bisa mengurusi hal ini, mengapa tak bisa bila kau sudah diincar oleh manusia seperti kami ini, ibaratnya kau sudah kemasukan setan iblis, kata orang itu, baik kau sedang bersantap, maupun sedang tidur, bahkan entah pekerjaan apa saja yang sedang kau lakukan, setiap saat setiap detik kemungkinan besar ada senjata rahasia ataupun senjata tajam yang akan menyambar tenggorokan ataupun alis matamu, bilakah sedang mendusin dari tidurmu, bisa jadi kau pun akan menyaksikan ada orang sedang mengiris daging tubuhmu secara pelan-pelan, kemudian setelah berhenti sejenak. Dengan suara yang lebih mengerikan, dia meneruskan, manusia siapapun bila sudah berjumpa dengan kejadian seperti ini, perasaan mereka pasti tak bakal gembira, siau kau menghela napas panjang. Ya, peristiwa semacam ini memang tidak mengembirakan, tapi sayangnya aku justru memiliki tabiat aneh seperti ini, oya semakin orang lain melarangku untuk mengurusinya, aku semakin berkeinginan untuk mencampurinya, kalau begitu silahkan saja kau pulang untuk menunggu saat kematianmu, tiba-tiba seorang yang lain berseru sambil tertawa dingin, tiada hentinya. Dengan suatu gerakan yang bersama-sama, kedua orang itu membalikan badannya sambil melejit, dan kabur ke arah belakang. Walaupun gerakan tubuh mereka terhitung cukup cepat, paling tidak siau kau masih mampu menyusul salah seorang di antara mereka. Sayangnya di atas tanah justru masih terbaring sesosok tubuh, begitu terjengkang ke tanah, orang itu tidak bergerak lagi, sementara kakinya yang mulus dan indah tersebut sudah berubah menjadi merah padam bagaikan buah masak. Padahal orang ini tiada hubungan sama sekali dengan si Yoko, namun kalau suruh si Yoko membiarkan si Nona tersebut tergeletak mampus di tepi lorong tanpa mengkubrisnya, jelas perbuatan seperti ini tak mungkin bisa dilakukan olehnya. Luka yang dideritanya itu terletak di belakang pahanya, mulut luka yang kecil, kecil sekali, namun sekarang sudah mulai membengkak, bahkan panas sekali rasanya. Ini berarti senjata rahasia tersebut ada racunnya, sejenis racun yang cukup ganas. Untung saja nasibnya terhitung baik, karena dia telah berjumpa dengan si Yoko, seorang manusia yang memang berasal dari suatu daerah pegunungan yang penuh dengan ular beracun, semut beracun serta aneka ragam serangga beracun. Di dalam saku orang seperti ini sudah barang tentu obat pemunah racun selalu tersedia lengkap. Tak heran kalau Nona tersebut tak sampai mati, bahkan dengan cepatnya telah mendusin kembali. Sewaktu gadis itu sadar kembali, tubuhnya sudah berbaring di atas pembaringan kayu dalam rumah penginapan, mulut lukanya telah dibalut dengan secari kain kasar. Ia memandang ke arah si Yoko, memandang setengah harian lamanya, kemudian bertanya secara tiba-tiba, aku sudah mampus agaknya belum jawab si Yoko pelan. Kalau begitu apakah aku pun belum mampus tampaknya memang demikian, mengapa aku belum mampus ya seperti tercengang dengan kejadian tersebut? Mereka telah mengejarku, mengapa aku belum mati sebab nasibmu masih terhitung bagus? Kau telah bertemu dengan aku, tiba-tiba si Nona yang tidak berwok lagi itu menjadi marah, serunya keras-keras, aku sudah didesak orang sehingga tak punya jalan lagi. Saban hari mestilah Rikian kemari seperti seekor anjing gila, bersembunyi kesana mengumpat kemari, terkena senjata rahasia beracun dari musuh lagi, mengapa kau masih mengatakan nasibku mujur? Kemudian sambil mendelik ke arah pemuda tersebut, dia berkata lebih jauh, aku ingin mendengarkan penjelasanmu. Nasib yang bagaimanakah baru terhitung nasib jelek si Yauko tertawa getir, ya dia memang cuma bisa tertawa getir belaka. Nona tersebut melototi dirinya setengah harian lagi sebelum menghela nafas secara tiba-tiba. Aku tahu, kau pasti tak akan memberikan peti itu kepadaku, maka ku anjurkan kepadamu, lebih baik jangan mencampuri urusanku lagi, mengapa? Kau tak berakal bisa mengurusi persoalan seperti ini, toh mati hidupku sama sekali tak ada sangkut pautnya denganmu, dan aku pun memang tak mempunyai hubungan apa-apa dengan kau, sebetulnya kita memang tak mempunyai hubungan apa-apa, tapi sekarang agaknya saja seperti ada hubungan, kentut busuk anjimu. Tiba-tiba Nona itu berteriak, ayo katakan, hubungan apakah yang terjalin di antara kita? Ayo cepat katakan kepadaku si Yauko terbungkam dalam seribu bahasa. Selama hidup belum pernah ia jumpai manusia seperti ini, dahulu tidak, di kemudian hari pun tidak. Tapi sekarang dia justru telah bertemu dengan seorang manusia seperti ini. Di manakah tempat ini lagi-lagi si Nona bertanya, mengapa kau membawa aku memasuki sarang anjing sejelek ini? Karena tempat ini bukan sarang anjing, tempat ini adalah kamar kediamanku, mendadak si Nona membelalakan lagi sepasang matanya. Kau memang babi, kau betul-betul seekor babi, teriaknya kemudian semakin nyaring, semua orang tahu kalau kau berdiam di sini, tapi kau telah membawa aku kemari, apakah baru merasa senang apabila mereka sudah berhasil membunuhku? Apakah kau baru gembira bila mereka sudah berhasil mencincang tubuhku sehingga hancur berkeping-keping mendengar perkataan tersebut? Siaoko segera tertawa. Manusia tak tahu aturan seperti ini memang tidak sering dapat dijumpai. Nona itu semakin gusar. Hei, kau masih bisa tertawa? Apa yang menggelikan apa yang kau inginkan dariku? Suruh aku menangis kau adalah babi, mana ada babi bisa menangis? Kapan kau pernah melihat ada babi bisa menangis? Ucapanmu memang betul, seakan-akan menemukan suatu teori secara tiba-tiba. Siaoko berseru keras, agaknya babi memang tak bisa menangis, tapi aku pikir babi pun agaknya tak bisa tertawa. Tampaknya Nona itu sudah hampir menjadi gila saking heki dan mendongkolnya. Setelah menghela nafas, dia berseru, perkataanmu memang betul, kau bukan babi, kau manusia, orang yang sangat baik. Aku cuma harapka sudi mengantarku pulang ke rumah, lebih cepat lebih baik. Aku harus mengantarmu kemana mengantar aku ke rumah kediamanku, tempat itu tak mungkin bisa mereka temukan. Bila mereka pun tak bisa menemukan, apalagi aku pernahkah kau berpikir, di sini pasti ada seseorang yang dapat menemukannya siapakah orang itu tentu saja aku, jerit si Nona lagi. Sebuah bangunan rumah yang tidak terlalu besar, ternyata dihuni oleh enam belas keluarga. Tentu saja ke enam belas keluarga tersebut tidak termasuk orang-orang yang berakal, asal mereka punya sedikit akal saja tak mungkin akan berdiam di tempat semacam itu. Bila kau tak bisa membayangkan bagaimanakah kereh hidup enam belas keluarga yang berdesak-desakan dalam sebuah rumah kecil seperti sarang burung merpati itu, makakah seharusnya berkunjung sendiri ke rumah itu dan menyaksikan sendiri bagaimanakah manusia-manusia tersebut melewati kehidupan mereka. Belakangan ini, dalam rumah acak-acakan tersebut bukan dihuni oleh enam belas keluarga lagi, tapi telah berubah menjadi tujuh belas keluarga, sebab pemilik rumah tersebut telah membagi dua kamar kayu yang terbuat dari papan di halaman belakang sana dan diselakan kepada seseorang dari luar desa. Orang itu adalah seorang manusia berwok yang mengenakan topib berbulu. Melihat rumah tinggal diri si nona yang sudah tak berwok lagi itu, si ao ko segera tertawa. Kelihatannya rumah mewah yang kau tempati ini seperti tidak lebih bagus daripada sarang anjing yang ku tempati, sekarang, ia telah mengantarnya sampai di rumah. Kalau di siang hari, tempat seperti ini akan dipenuhi oleh suara gaduhnya anjing menggonggong, ayam berkokok, cekcok suami-isteri, jeritan anak-anak yang berlarian dan aneka ragam suara gaduh lainnya. Dalam suasana begini, biarpun ada seekor lalat yang terbang masuk pun pasti akan segera ketawan. Untung saja hari sudah malam sekarang dan lagi mereka melompat masuk melalui tembok pekarangan sebelah belakang. Jika seseorang ingin menyembunyikan diri rasanya memang sulit untuk menemukan tempat lain yang jauh lebih bagus daripada tempat ini. Bagaimana mungkin si nona dapat menemukan tempat seperti ini? Mau tak mau si ao ko harus turut merasa kagum. Yang membuatnya tidak sangka adalah kesadaran otaknya seperti tetap jernih tadi, agaknya racun yang mengeram dalam tubuhnya telah dibersihkan semua dari tubuhnya, tapi sekarang dia jatuh pingsan lagi, bahkan pingsannya ini jauh lebih lama. Sebetulnya si ao ko selalu beranggapan bahwa obat penawar racunnya sangat manjur, tapi kini dia mulai sedikit curiga. Lantaran racun yang mengeram dalam tubuhnya kelewat dalam sehingga merasuk ke dalam tulang dan nadi darahnya. Ataukah daya kerja obat penawarnya yang kurang manjur. Tapi entah bagaimanapun jua, si ao ko tak mungkin bisa berlalu dengan begitu saja. Apalagi keadaan si nona saat ini tidak begitu mantap, ada kalanya jatuh pingsan, ada kalanya sadar kembali, sewaktu tak sadar banyak keringat dingin akan bercucuran dan mengigau yang bukan-bukan. Tapi bila sedang mendusin dengan sepasang matanya yang sayu dan lemah dia awasi terus wajah si ao ko, seakan-akan takut kalau si ao ko akan meninggalkan dirinya secara tiba-tiba. Terpaksa si ao ko harus mendampinginya, bahkan kebiasaannya makan mi kuah setiap hari pun harus diurungkan. Bila sedang lapar, dia akan keluar melalui pintu belakang untuk membeli beberapa biji bakpao, bila lelah dia pun bersandar di kursi untuk tidur. Dia sendiri pun tidak mengerti apa sebabnya dia dapat berbuat demikian, gara-gara seorang gadis asing yang baru dikenalnya, dia telah mengubah sama sekali kebiasaan hidup sehari-harinya. Tapi tak dapat disangka lagi, dia adalah seorang gadis yang cantik jelita bakbida dari dari kahyangan. Tatkala si ao ko membersihkan debu dan keringat dingin dari wajah si nona dengan kain basah, segera ditemukan kalau gadis tersebut selain memiliki sepasang kaki indah, paras mukanya juga cantik sekali. Tapi kalau ada orang mengatakan si ao ko telah mencintainya sehingga ia bersedia tetap tinggal di sini, sampai matipun si ao ko tak mau mengaku. Di dalam hati kecilnya tak pernah terbentik bayangan perempuan, dia selalu menganggap kedudukan seorang perempuan dalam hatinya tak lebih hanya sebutir nasi dalam sekuali nasi putih. Lantas dikarenakan apakah dia sampai berbuat demikian? Apakah disebabkan keadaannya yang mengenaskan? Ataukah karena sorot matanya yang penuh rasa terima kasih dan permohonan itu? Perasaan antara manusia dengan manusia memang selamanya tak mungkin bisa dipahami secara jelas oleh pihak ketiga. Rasanya dua atau tiga hari sudah lewat, walaupun si ao ko merasa tubuhnya dekil, lagi lelah, namun ia tak menyesal barang sedikitpun jua. Bila peristiwa yang sama sekali lagi berlangsung, dia akan tetap berbuat yang sama. Selama dua hari ini, biarpun si nona tak pernah berbicara sepatah katapun dengannya, namun menyaksikan sorot matanya itu dapat terasa pula bahwa dia telah menganggapnya sebagai orang yang paling dekat dengannya, menjadi satu-satunya tumpuan harapan baginya. Perasaan semacam ini sesungguhnya perasaan yang bagaimana? Si ao ko sendiri tak dapat membayangkan bagaimanakah perasaan hatinya sekarang, dalam sepanjang hidupnya belum pernah ada orang yang menjadikan dirinya sebagai tumpuan harapan. Suatu hari ketika ia bangun dari tidurnya, dijumpai nona tersebut sedang memandangi wajahnya dengan membungkam, setelah mengawasi lama sekali tiba-tiba ia berbisik, Kau sudah lelah, kau sudah seharusnya berbaring dan tidur sebentar, suaranya begitu lembut dan halus, penuh daya tarik yang memikat hati. Tanpa berpikir panjang si ao ko segera membaringkan diri, berbaring di atas separuh pembaringan yang sengaja disisihkan nona tersebut untuk dirinya. Kedua orang itu sama-sama melakukan semuanya tadi sebagai suatu kejadian yang lumrah, selumrah daun kering yang rontok bila terhembus angin. Begitu membaringkan diri, si ao ko segera tertidur nyenyak. Dia memang terlalu lelah, tak heran kalau tidurnya kali ini sangat nyenyak. Entah berapa lama sudah lewat, ketika mendusin kembali, hari sudah mendekati senja. Orang yang berbaring di sisinya telah bangun dan membersihkan badan, kini dia sedang menyisi rambutnya yang panjang dan masih basah oleh air, ia duduk di ujung pembaringan sana dan memandang ke arahnya dengan mulut membungkam. Lambat laun hari di luar jendela menjadi gelap, deruan angin dingin yang kencang lambat laun sudah mulai meredah. Suasana menjadi tenang, hening, hangat dan nyaman. Tiba-tiba nona itu bertanya, tahukah kau, siapa namaku tidak namaku saja tidak kau ketahui, mengapa kau begitu baik kepadaku entahlah berbicara sebenarnya si ao ko memang benar-benar tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa dirinya telah berjumpa dengan seorang perempuan seperti ini dan telah melakukan suatu perbuatan. Yang lainnya, dia sama sekali tak tahu. Tiba-tiba nona itu menghela nafas dan berkata lagi, padahal aku sendiri pun tak tahu manusia macam apakah dirimu itu, aku pun tidak tahu siapa namamu. Sambil membelai pipi si anak muda dengan lembut, dia meneruskan, tapi aku tahu dengan pasti, kau pun akan memberikan sebagian tempat bagiku untuk berbaring bukan dengan cepat si ao ko memberi sebagian tempat baginya dan nona itu pun membaringkan diri, berbaring di sisinya, berbaring di dalam pelukannya. Segala sesuatunya berlangsung dengan begitu lumrah, seperti air hujan yang turun dari langit, seperti matahari yang pasti terbit dari ufuk timur. Begitu lumrahnya, begitu idahnya sampai memabukkan hati siapapun juga. Malam amat sepi, suasana di jalan raya begitu lengang, sepi dan senyap. Mereka bergandeng tangan menyelusuri jalannya yang dilapisi salju, mencari penjual makanan di tepi jalan dan menikmati semangkuk bakso yang panas, harum dan segar. Mereka tidak minum arak. Mereka pun tidak membutuhkan arak untuk membangkitkan kobaran cinta di dalam hatinya. Kemudian mereka bergandeng tangan lagi, kembali ke rumah penginapan di mana si Yoko berdiam, sebab si Yoko masih mempunyai beberapa macam barang yang tertinggal di sana. Baru saja memblok sebuah tikungan, mereka segera menjumpai suatu peristiwa yang sangat aneh. Telapak tangan si Nona yang semula hangat dan lembut, secara tiba-tiba berubah menjadi dingin seperti es pintu gerbang rumah penginapan yang telah tutup, namun di luar penginapan, di bawah cahaya lentera gantung, berdiri sesosok bayangan manusia. Orang itu berdiri seperti patung, bergerak sedikit pun tidak, selembar wajahnya telah kaku karena udara yang dingin, namun sikapnya masih tetap tenang. Si Yoko menggenggam tangan si Nona yang dingin kencang-kencang, lalu berkata dengan lembut, kau tak usah khawatir, orang itu bukan datang mencarimu, dari mana kau bisa tahu dia adalah orangnya Piao Kiok. Bulan 1 tanggal 15 berselang, aku telah berjumpa dengannya, apakah setiap orang yang kau jumpai tak akan kau lupakan rasanya begitulah, belum lagi mereka berjalan ke depan, ternyata orang itu sudah membungkukan badan dan memberi hormat kepada Si Yoko. Si Yoko. Si Yoko sentat menjumpai Kota Ihiap, dari mana kau bisa tahu akan diriku bulan 1 tanggal 15 berselang, Si Yoko pernah berjumpa dengan Kota Ihiap, ujar sentat dengan mantap, persis di luar kamar rahasia di mana NIO kian terbunuh, apakah orang yang telah kau jumpai tak akan kau lupakan tidak. Setelah tersenyum, Si Yoko berkata lagi, aku pun masih ingat dengan kau, kau merupakan satu-satunya orang yang tidak kurobohkan waktu itu, kesemuanya itu tak lain berkat belas kasihan dari Kota Ihiap, mau apa kau berdiri mematung di situ? Apakah sedang menanti aku benar? Hamba sudah menunggu 2 hari semalam di sini, berdiri terus dalam posisi demikian selama 2 hari belakangan II jejak Kota Ihiap sukar diketahui, Si Yoko pun khawatir kehilangan kesempatan, maka selama ini tak berani meninggalkan tempat ini, andai kata aku tidak kembali maka Si Yoko pun akan menunggu terus di sini, Bila 3 hari 3 malam kemudian baru kembali, apakah kau akan menunggu di sini sampai 3 hari 3 malam sekalipun Kota Ihiap akan kembali 3 bulan mendatang, Hamba tetap akan berdiri menanti di sini, jawaban dari santat tersebut amat tenang dan lembut. Siapa yang suruh kau berbuat demikian tanya Si Yoko, apakah Chou Teng Lei benar? Apakah semua perintah yang diberikan olehnya tentu akan kau laksanakan perintah Chou Sian Seng selalu tegas, hingga kini belum ada orang yang berani membangkang perintahnya, mengapa kalian begitu menuruti perkataannya Hamba tidak tahu? Hamba hanya tahu menjalankan perintah dan belum pernah terpikir mengapa demikian, Si Yoko menghela nafas panjang. ARAAAI, orang tersebut benar-benar seorang manusia yang luar biasa, bukan saja mempunyai keberanian dan pengetahuan, ketajaman matanya juga mengagumkan, dia memiliki bakat yang luar biasa, kemudian setelah berhenti sejenak, terusnya, oleh sebab itu aku selalu merasa tidak habis mengerti, Apa sebabnya Liong Tau Toa Kopiao Kiyok bukan dia paras muka santat sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun, seakan-akan ia tidak mendengar perkataan itu. Selembar kartu undangan dikeluarkan dari sakunya dan dipersembahkan dengan hormat. Surat undangan inilah yang khusus disampaikan Chow Sian Seng untuk Kota Ihyap. Kau sudah menunggu dua hari semalam di sini, apakah tujuannya hanya menyerahkan surat undangan tersebut kepada ku benar pernahkah kau pikirkan, bila kau tinggalkan kartu undangan tadi di meja kasir, aku pun sama saja akan melihatnya hamba tak pernah berpikir ke situ. Ujar santat, hamba pun tak berani memikirkan persoalan-persoalan yang lain, sebab banyak berpikir bukan suatu perbuatan baik, sekali lagi si Yoko tertawa. Betul, ucapanmu memang betul, setelah menerima kartu undangan tersebut. Lanjutnya, di kemudian hari aku pun harus banyak belajar darimu, si Yoko tidak perlu membuka kartu undangan tersebut, sebab dia tahu kartu itu bukan undangan pesta, melainkan sebuah kartu undangan untuk bertarung. Ketika dibuka, maka terbaca isinya yang amat ringkas, bulan 2 tanggal 1, pagi buta. Perhimpunan keluarga li, kuil cu ini si, pagoda tai eng ta. Tertanda, sumacau kun. Bulan 2 tanggal 1 tanya si Yoko, hari ini tanggal berapa hari ini tanggal 30 bulan 1, berarti tanggal yang ditetapkan adalah besok benar, sekali lagi santat menjura dengan hormat. Lalu serunya, hamba ini mohon diri lebih dahulu, dia membalikan badan dan menempuh perjalanan beberapa tombak, ketika secara tiba-tiba si Yoko memanggilnya lagi. Kau bernama Santatia bertanya kepada pemuda yang ulet dan berjiwa baja ini, apakah kau saudaranya Santong benar? Santat menghentikan langkahnya, namun tak berpaling, hamba adalah saudaranya Santong, malam semakin larut, udara semakin dingin. Memandang bayangan tubuh Santat yang kian menjauh di balik kegelapan sana, tiba-tiba si Yoko berpaling dan berkata kepada si Nona yang selama ini berdiri bersandar di sisi tubuhnya, Sudahkah kau perhatikan sesuatu persoalan apa? Kau adalah seorang gadis yang cantik kerupawan, sejak dilahirkan mata lelaki memang ditujukan untuk menyaksikan perempuan macam kau, tapi Santat tak pernah memandang sekejap mata pun kepadamu, mengapa aku harus memperhatikannya? Mengapa kau menyuruh dia melihatku si Nona seperti rada gusar, apakah kau baru gembira jika mata lelaki-laki itu mengawasi terus diriku? Apa sih maksudmu yang sebenarnya si Yoko tidak membiarkan ia marah terus? Bila seorang gadis sudah dipeluk rat-rat oleh kekasihnya, betapapun marahnya dia pasti akan merada dengan sendirinya. Padahal aku sudah mengetahui maksudmu, ujar Nona itu lembut, kau hanya ingin memberitahukan kepadaku, Santat bukan seorang manusia biasa. Setelah berhenti sejenak, dengan suara yang lebih lembut dan halus ia berkata lebih jauh, tapi aku tak ingin kau memberitahukan persoalan seperti ini kepadaku, aku pun tak ingin tahu tentang persoalan-persoalan seperti ini. Lantas apa yang ingin kau ketahui aku hanya ingin tahu, apa sebabnya sumacau kun mengajakmu untuk bertemu di pagoda tai yang tak sesungguhnya bukan dia yang mengundangku, tapi akulah yang mengajaknya bertemu, aku mengundangnya sejak bulan 1 tanggal 15 berselang. Mengapa kau mengajaknya bertemu sebab aku pun ingin mengetahui suatu hal, aku selalu ingin tahu, sumacau kun yang selalu tak pernah terkalahkan ini, apakah benar-benar tak akan terkalahkan untuk selamanya sebelum si Yauko menyelesaikan perkataan tersebut? Ia telah merasakan tangan si Nona berubah menjadi dingin secara tiba-tiba. Sebetulnya dia mengira Nona itu akan memohon kepadanya, mohon kepadanya agar besok jangan pergi, daripada membuat dia merasa gelisah dan khawatir. Siapa tahu Nona itu justru memberitahukan kepadanya, besok tentu saja kau akan ke sana, bahkan pasti akan berhasil untuk mengalahkan dia, tapi kau pun harus menyanggupi pula satu hal kepadaku, soal apa malam ini kau jangan menyentuhku, mulai saat ini kau tak boleh menyentuh aku lagi. Sambil mendorong si Yauko ke belakang, dia melanjutkan, aku minta kau ikut aku pulang sekarang juga dan tidur dengan sebaik-baiknya. Si Yauko tak bisa tidurnya, bukan dikarenakan di sisinya berbaring si Nona yang berkaki indah, melainkan karena gelisah dan tegang menghadapi pertarungan esok pagi. Sebenarnya dia sudah teridur. Dia menaruh kepercayaannya penuh atas dirinya, dia pun menaruh perasaan percaya terhadap orang yang berada di sisinya. Aku tahu, kau pasti akan menunggu sampai aku kembali, ujar si Yauko kepadanya, mungkin sebelum aku mendusin esok, aku telah kembali kemari, mengapa aku harus menunggu sampai kau kembali? Mengapa aku tak boleh mengikuti dirimu? Tanya si Nona. Sebab kau adalah seorang gadis, gadis biasanya lebih mudah merasa tegang, pertarunganku melawan sumacau kun amat penting artinya, menang atau kalah pun hanya selisih waktu sedikit. Bila kau turut menyaksikannya, hatimu pasti akan merasa tegang, bila kau tegang, aku pun akan turut tegang, bila aku tegang, aku pun bisa mati, tambahnya. Dapatkah kau mencari seseorang yang tidak gampang merasa tegang untuk menemanimu, agar bisa mengawasimu dari sisi Arna tidak dapat mengapa? Sebab aku tak akan menemukannya, apakah kau tak punya teman? Sebenarnya tak ada seorang manusia pun tapi sekarang untung saja ada seorang, sayang sekali dia tidak berada di sini, dia berada di kota Lok Yang. Lok Yang bila kau pergi ke Lok Yang, pasti akan kau dengar namanya, dia si Cu bernama Bong, gadis itu tidak berkata apa-apa lagi, sepatah kata pun tidak berbicara lagi. Si Oco juga tidak memperhatikan perubahan mimik wajahnya tersebut. Si Oco mulai melatih kembali gerakan-gerakannya yang aneh dan rahasia tersebut. Latihan tersebut bukan saja akan membuat ototnya mengendor dan segar penuh tenaga, pikirannya dapat pula dibuat jernih sehingga perasaannya dapat terkendalikan. Maka dari itulah dengan cepat dia telah tertidur, tidurnya nyanyak sekali, biasanya tidur seperti ini akan berakhir sampai esok pagi. Tapi malam ini dia hanya tertidur sampai tengah malam, terbangun secara tiba-tiba, ia terbangun oleh suatu perasaan yang sangat aneh. Saat ini semestinya adalah saat yang paling tenang sepanjang tahun, bahkan suara bunga salju yang menimpa atap rumah pun tak terdengar sama sekali. Suara semacam ini tak mungkin akan membangunkan siapapun. Sebenarnya si Yauko masih keheranan, dia tak habis mengerti mengapa secara tiba-tiba bisa mendusin. Tapi dengan cepat dia telah memahami akan satu hal. Dalam ruangan tersebut hanya tinggal dia seorang, sedang orang yang berbaring di sisinya entah sudah pergi kemana. Bagaimana perasaan seseorang sewaktu tiba-tiba terjatuh dari loteng bertingkat 10? Demikian pula perasaan yang dialami si Yauko saat ini. Dia merasakan kepalanya secara tiba-tiba menjadi pening, seluruh tubuhnya menjadi lemas, kemudian ia tak tahan untuk membungkukan badan dan mulai muntah-muntah. Sebab saat-saat itulah dia sudah merasa bahwa kepergian si Nona tersebut merupakan kepergian yang kekal, selama hidupnya tak nanti akan balik lagi ke sisinya. Mengapa dia pergi tanpa pamit? Mengapa dia pergi tanpa meninggalkan pesan barang sepatah katapun? Mengapa dia pergi dengan begitu saja? Si Yauko tidak mengerti, dia benar-benar tidak habis mengerti, sebab pada hak kekatnya dia tak mampu untuk berpikir sampai ke situ. Di tengah kegelapan malam yang sepi, di saat udara yang amat dingin, dia hanya sempat memikirkan satu hal. Siapakah namanya? Hingga kini dia pun tak tahu. Bab 5. Badai pembunuhan Fajar telah menyingsing. Salju yang mulai turun semenjak semalam hingga kini belum juga berhenti, seluruh permukaan kuil yang baru dibersihkan kembali dilapisi dengan bunga salju yang berwarna putih keperak-perakan. Bunyi lonceng bergema memecahkan keheningan, kemudian di tengah hembusan angin dingin, lamat-lamat terdengar suara pembacaan doa yang bergema dari dalam ruang kuil sebelah kanan. Sumacau kun duduk tenang di pembaringannya sambil mendengarkan pembacaan doa itu, dengan tenang menikmati arak dingin yang dibawanya semalam. Arak itu dingin seperti salju, namun setelah diteguk terasa panas seperti terbakar. Xiu Teng Lei telah berjalan masuk, dia hanya mengawasi gerak-geriknya dengan pandangan dingin. Namun Sumacau kun berlagak seolah-olah tidak tahu. Akhirnya Xiu Teng Lei buka suara berkata, kalau sekarang sudah mulai minum arak, apakah hal ini tidak kelewat awal? Sekalipun kau ingin minum arak hari ini, mengapa tidak menunggu sampai datangnya malam nanti? Mengapa karena kau akan segera menghadapi seorang lawan yang amat tangguh, besar kemungkinannya jauh lebih tangguh daripada apa yang kita bayangkan sekarang? Oh ya, oleh sebab itu bila kau bersikeras ingin minum arak, paling tidak haruslah menunggu sampai pertarungan kalian telah berlangsung, tiba-tiba Sumacau kun tertawa. Mengapa aku harus menunggu sampai waktu itu? Apakah kau lupa bahwa aku adalah Sumacau kun yang selamanya tak pernah akan terkalahkan di balik senyumannya itu terselip nada menyindir yang sukar dilukiskan dengan kata-kata? Bagaimanapun juga aku toh tak berakal kalah, biarpun minum sampai mabuk juga tak akan kalah, sebab kau pasti sudah mengatur segala sesuatunya dengan baik, semua persoalan telah dipersiapkan dengan jitu. Kemudian setelah tertawa terbahak-bahak, terusnya, bocah keparat yang bernama Ko Chian Hui itu pasti akan kalah, pasti akan mampus. Shou Teng Le tidak tertawa, tidak mengaku, pun tidak menyangkal, mimik wajahnya tetap hambar tanpa perubahan. Sumacau kun memandang sekejap ke arahnya, kemudian ujarnya lebih jauh, Kali ini, dapatkah kau memberitahukan kepadaku, sebetulnya persiapan apakah yang telah kau atur Shou Teng Le termenung lagi beberapa waktu, kemudian baru ujarnya hambar, ada sementara persoalan yang sebenarnya bisa terjadi setiap saat, tanpa persiapan dari ku pun sama saja, kau hanya cukup secara tanpa sengaja memperlihatkan satu dua hal saja kepada Ko Chian Hui, Setiap orang tak urung akan berjumpa secara kebetulan akan sementara kejadian, entah siapapun yang dijumpai, sama saja tak ada gunanya, mendadak dia maju ke depan, mengambil sebotol arak putih dari atas meja kecil dan menuang setitik air bersih ke dalamnya. Arak dan air segera bercampur menjadi satu. Bukankah kejadian semacam ini sangat lumrah? Shou Teng Le bertanya pelan, benar ada sementara orang pun demikian juga, setelah saling bertemu, mereka akan berbaur menjadi satu seperti arak dan air, tapi bila arak dan air telah bercampur, araknya akan berubah menjadi tawar, air pun berubah bobotnya, demikian pula dengan manusia, keadaannya sama sekali tak jauh berbeda, Oh 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 oh, sumacau kun berseru tertahan. Kembali Shou Teng Le berkata, ada sementara orang bila sudah saling bertemu, mereka akan berubah, dan kadangkala pula mereka akan berubah menjadi lemah, seperti air yang bercampur dengan arak betul. Maka kau pun mengatur suatu pertemuan antara Ko Chian Hui dengan seseorang yang seperti air ini. Ini benar, Shou Teng Le mengangguk, pertemuan yang tak terduga, berpisah tanpa duga, siapapun tak dapat berbuat apa-apa, kemudian dengan suara yang lebih dingin dan tawar dia menambahkan, sesungguhnya di dunia ini memang banyak terdapat kejadian seperti ini, sumacau kun segera tertawa terbahak-bahak. Mengapa si kau begitu baik kepadaku? Ia bertanya, mengapakah selalu mengatur segala sesuatunya demi kepentinganku secara baik dan sempurna karena kau adalah sumacau kun? Jawaban Shou Teng Le amat sederhana. Sumacau kun tak pernah akan terkalahkan untuk selamanya. Sekarang, siyaoko telah berdiri di bawah pagoda Tai Eng Ta. Di bawah pagoda tiada bayangan, sebab hari ini tiada matahari, tanpa cahaya matahari, tentu saja tak ada bayangan. Perasaan siyaoko pun tanpa bayangan. Perasaannya kini kosong melompong, tiada sesuatu apapun. Namun dalam genggamannya masih terdapat sebilah pedang, sebilah pedang yang terbungkus dengan kain kasar, sebilah pedang yang jarang dilihat orang. Hanya ada pedang, tanpa peti. Peti itu tidak dibawa oleh si nona berkaki indah, dia pun tidak seharusnya pergi tanpa pamit, tapi dia telah pergi. Dia seharusnya pergi dengan membawa peti tersebut, namun dia tidak membawanya pergi. Peti tersebut masih tetap tersimpan di dalam kamar tidur siyaoko. Yang harus tetap tertinggal ternyata tak mau tinggal, yang tidak seharusnya tetap tinggal, mengapa harus tetap tinggal terus di sana? Dia sendiri pun tak tahu sudah berapa lama dia ke situ, tak tahu sejak kapan sampai di sana. Dia hanya tahu dirinya sudah datang, karena dia telah melihat Shou Teng Lei dan Sumat Chao Kun. Baju yang dipakai berwarna putih dan hitam, sepasang matanya juga putih dan hitam, yang putih seperti salju yang hitam seperti tinta bak. Di manapun Sumat Chao Kun munculkan diri, dia selalu memberi kesan demikian kepada setiap orang. Suatu perpaduan yang menyolok, jelas dan terang, antara hitam dan putih. Di dalam waktu sedetik tersebut, di tengah dunia yang berwarna putih keperak-perakan ini semua cahaya dan kementerangan seakan-akan hanya menjadi miliknya seorang. Sedangkan Shou Teng Lei tak lebih hanya salah satu bayangan dari pantulan cahayanya tersebut. Shou Teng Lei sendiri pun seperti amat memahami persoalan ini, maka dia selalu hanya berdiri di samping, selalu tak akan menghalangi pancaran cahayanya. Pandangan pertama yang terlihat oleh Shou Kua adalah sepasang mati Sumat Chao Kun yang jeli dan biji matanya yang hitam. Seandainya ia berjalan lebih dekat lagi, bila memperhatikan dengan lebih seksama, mungkin dia akan menjumpai titik merah di balik matanya itu, titik merah seperti kobaran api yang membara. Sayang sekali dia tidak melihatnya. Selain Shou Teng Lei, tiada orang yang bisa mendekati Sumat Chao Kun. Kau adalah Ko Chian Hui Sumat Chao Kun menegur. Benar Sumat Chao Kun sedang memperhatikan pula wajah Xiao Ke, mengawasi sorot matanya, wajahnya dan gerak-geriknya. Walaupun di bawah pagoda Tai Eng tak tiada bayangan, namun seluruh tubuhnya justru seakan-akan terselubung bayangan hitam. Dengan tenang sekali Sumat Chao Kun memperhatikannya setengah harian, mendadak ia membalikan badan dan tanpa berpaling berlalu dari situ. Shou Teng Lei tidak menghalanginya, ia tetap berdiri kaku di tempat, bahkan sepasang matanya berkedip pun tidak. Justru si Yau Ko yang telah menerkam ke depan dan menghalangi jalan perginya. Mengapa kau pergi dia menegur? Sebab aku tak ingin membunuhmu, Sahut Sumat Chao Kun, bagi mereka yang kalah di ujung pedangku hanya kematian yang diterimanya, begitu tenang sikapnya seakan-akan tak pernah meneguk seteteh serakpun. Padahal kau seharusnya sudah mengetahui sendiri, kini kau sudah menderita kekalahan, karena kau sudah menjadi seorang manusia yang kosong seperti karung beras yang kini sudah tiada sebutir beras pun, seorang manusia yang berperasaan hampa ataupun sebuah karung guni yang kosong memang tak jauh berbeda, kedua-duanya tak mampu berdiri sendiri. Jika untuk berdiri saja sudah tak sanggup, apalagi ingin meraih kemenangan, semestinya teori semacam ini dipahami setiap orang. Hanya si Yau Ko seorang yang tidak mengerti. Karena dia sekarang sudah berperasaan hampa, bila pikirannya hampa, bagaimana mungkin bisa memahami teori seperti itu? Maka dia mulai melepaskan bungkusan sendiri, bungkusan tersebut tidak kosong. Di dalam bungkusan itu terdapat pedang, pedang yang dalam waktu singkat dapat merenggut nyawa seseorang, tapi dapat pula memberi alasan yang cukup bagi orang lain untuk merenggut jiwanya pula di dalam waktu singkat. Walaupun langkah kaki Sumat Chao Kun telah berhenti sekarang, namun sorot matanya justru ditujukan ke tempat kejauhan sana. Ia tidak memperhatikan si Yau Ko lagi sebab dia tahu di saat pemuda ini akan mencabut pedangnya, tak seorang pun dapat merintanginya. Dia pun tak memperhatikan Chou Teng Le lagi, sebab dia tahu Chou Teng Le tak pernah memberikan reaksi apapun terhadap kejadian seperti itu. Namun di balik sorot matanya justru terlintas setitik kedukaan yang amat tawar. Selembar nyawa yang begitu disayang, bila sudah tiba suatu saat dan keadaan, mengapa akan berubah menjadi begitu rendah dan tak ada harganya? Tangannya telah menggenggam pula gagang pedangnya, sebab dalam keadaan demikian tiada pilihan lagi baginya. Belaha am pedang itu sudah melentik ke depan, namun pedang Sumat Chao Kun belum juga diloloskan. Karena pada saat itulah dari atas pagoda tai yang tak mendadak meluncur turun sesosok bayangan manusia. Tentu saja yang melayang turun dari atas pagoda bukan bayangan saja melainkan seorang manusia sungguhan, namun gerakan tubuh orang itu sedemikian cepatnya sehingga Sumat Chao Kun sendiri pun tak sempat melihat dengan jelas manusia macam apakah dia, dia hanya melihat sesosok bayangan abu-abu melayang ke bawah dan menyambar tubuh si Yoko. Maka si Yoko pun turut meluncur pergi, bukan meluncur ke depan, tapi melayang seperti burung yang terbang. Dalam waktu singkat, bayangan tubuh mereka sudah berada di tingkat ketiga pagoda tai yang tak tersebut. Kemudian dalam sekejap metu kemudian, kedua sosok bayangan manusia itu sudah mencapai tingkat ketujuh dari pagoda itu. Lalu bayangan mereka hilang lenyap dengan begitu saja. Sebenarnya Sumat Chao Kun berniat mengejar, namun Chou Teng Lei segera mencegah dengan suara hambar, kau toh tak berverniat membunuhnya, buat apa mesti dikejar? Salju telah berhenti, pendepta tua muncul menuangkan air teh kemudian mengundurkan diri lagi. Ada kalanya datang, ada kalanya pergi, ada kalanya rontok, ada kalanya berhenti, salju yang turun tanpa terasa pun memang selalu demikian. Bagaimana dengan manusianya? Bukankah manusia pun demikian juga? Sumat Chao Kun masih duduk dengan tenang di atas pembaringan, meneguk arak dinginnya yang belum habis. Lewat lama kemudian tiba-tiba ia bertanya kepada Chou Teng Lei, siapakah orang itu orang yang manakah seharusnya tahu siapa yang kumaksudkan, kau melarangku untuk mengejarnya, apakah disebabkan kau takut kepadanya jengek Sumat Chao Kun sambil tertawa dingin? Chou Teng Lei bangkit berdiri, berjalan ke tepi jendela, memukanya tapi kemudian menutupnya kembali, setelah itu dia baru membalikan badan menghadap Sumat Chao Kun. Setiap tokoh dalam persilatan memiliki kepandayan yang berbeda-beda, bila jago lihai sedang bertarung, seringkali perbedaan antara menang dan kalah hanya tergantung pada situasi dan keadaan pada saat itu, Chou Teng Lei menerangkan, semenjak siya li si pisau terbang. Mengasingkan diri, hampir boleh dibilang tiada jago yang benar-benar tanpa tandingan di kolong langit, hampir-hampir tak ada, ataukah sama sekali tak ada aku sendiri pun tak dapat memastikan secara tepat, suara Chou Teng Lei kedengaran agak parau, cuma ada orang yang pernah memberitahukan kepadaku, di dunia ini, di suatu tempat yang tak ku ketahui namanya, benar-benar hidup seorang manusia seperti ini, siapa paras muka Sumat Chao Kun agak berubah, siapakah orang yang kau maksudkan dia si siyao, bernama Lehiat. Siyao Ku merasa seolah-olah tertidur lagi, di saat dia hendak melepaskan kain dan mencabut pedangnya, mendadak dia tertidur, bahkan dalam tidurnya dia merasa seolah-olah dibawa terbang tinggi ke angkasa. Sesungguhnya dia sendiri pun tak bisa membedakan mana yang intian dan mana pula yang kenyataan. Bila seseorang tertotok jalan darah tidurnya oleh suatu gerak serangan yang ringan dan sempurna, seringkali dia akan merasakan keadaan seperti ini. Tak kala ia mendusin kembali, terdengar ada orang sedang bersenandung lirih, di balik nyanyiannya lamat-lamat terbawa pula hawa pedang yang menyeramkan serta suasana serius yang menggidikan hati. Pengembara tiga kali menyanyi hanya menyanyikan pahlawan pengembaran tanpa tempat tinggal pahlawan tanpa air mata. Ketika suara nyanyian itu berhenti, si penyanyi pelan-pelan membalikan tubuhnya, tampak selembar wajah yang kuning pucat, sepasang macu yang lesu tak bersinar dan mengenakan pakaian abu-abu yang amat sederhana. Dia hanya seorang manusia yang sederhana, membawa sebuah peti yang sederhana pula. Syao Lai Hiat Denyuk Nadi Sumacau Kun yang membarat rasa berkobar dengan kencang, tapi hatinya justru tidak menjadi panas karena hal itu. Manusia macam apakah dia? Sudahkah kau berjumpa dengannya belum pernah? Tak seorang pun yang pernah bertemu dengannya, jawab Syao Teng Lai, sekalipun orang itu pernah bertemu dengannya, belum tentu mereka tahu siapakah dia. Angin berhembus amat kencang, dingin dan menggidikan hati. Oleh karena mereka berada di tempat yang amat tinggi, puncak tertinggi dari pagoda tingkat tujuh. Oh, kau! Lagi-lagi kau seru Syao Ko sambil celingukan kian kemari, sesungguhnya siapakah kau? Mengapa secara tiba-tiba membawaku ke tempat seperti sarang setan begini? Kau takkan bertemu setan di sini, Tapi jika tidak ku bawa dirimu kemari, aku benar-benar akan melihat setan gentayangan. Setelah berhenti sejenak, dia menambahkan, Ya, sesosok setan baru mampus. Apakah setan yang baru mampus itu adalah diriku? Mungkin saja demikian. Dari mana kau bisa tahu kalau aku pasti akan mati sebab pedangmu, Dari balik matanya yang lesu tak bercahaya seakan akan muncul setitik cahaya bintang secara tiba-tiba, Bagaikan bintang fajar yang terang-benderang tapi begitu jauh, Begitu misterius dan penuh teka-teki. Pedang-pedang kenamaan di masa lalu sudah banyak yang terkubur dan musnah, Tapi pedangmu masih terhitung pedang tajam yang tiada keduanya di dunia ini, Dalam 500 tahun mendatang, tiada sebilah pedang pun yang mampu menandinginya, Oya orang yang menempa pedang ini adalah seorang taisu keturunan Oung Chuki, Dia pun seorang jago pedang pada jamannya, Tapi sepanjang hidupnya dia tak pernah menggunakan pedang ini, Bahkan tak pernah mencabutnya untuk diperlihatkan kepada orang lain. Mengapa sebab pedang ini kelewat ganas, Asal dicabut keluar dari sarungnya pasti akan menghirup darah manusia, Mimik wajahnya tetap kaku tanpa perasaan Sebab wajahnya selalu dilapisi oleh bahan obat-obatan penyaruan yang kuning kepucat-pucatan, Namun sorot matanya justru memancarkan sinar kedukaan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Sewaktu pedang ini keluar dari tempaan, Taisu tersebut sudah melihat cahaya keganasan dari ujung pedang itu, Semacam cahaya buas yang mendatangkan firasat buruk, Oleh sebab itu tanpa terasa dia melelahkan air matanya yang membasai pedang tersebut Dan berubahlah pedang itu dengan tetesan air matanya, Jadi tetesan air matah tersebut terbentuk karena kejadian demikian ini. Benar kalau toh Taisu ini dapat melihat adanya firasat yang kurang baik pada senjata tersebut, Mengapa dia tidak memusnahkannya dengan begitu saja sebab hasil tempaan tersebut menghasilkan pedangnya yang kelewat indah dan sempurna, Siapakah yang tega untuk turun tangan memusnahkan hasil karya dan jerih payahnya sendiri selama sepanjang hidupnya Kemudian ujarnya lagi, lagi pula setelah pedang itu keluar dari tempaan, Maka jadilah sebilah senjata mustika, biarpun bisa memusnahkan wujudnya, Tak mungkin memusnahkan kesaktiannya, cepat atau lambat firasat tersebut akan tetap terwujud juga, Tampaknya si Yauko dapat memahami maksudnya itu dan berkata, Ya, di dunia ini memang terdapat sementara benda yang selamanya tak mungkin dapat dimusnahkan, Oleh sebab itu, bila kau meloloskan pedang tersebut hari ini, Maka ada satu orang yang akan tewas di ujung pedang itu, Dan orang tersebut adalah kau sendiri, Karena hari ini kau bukanlah tandingan dari Sumat Chowkun. Di tatapnya si Yauko lekat-lekat, kemudian terusnya, Sekarang kau tentu sudah mengerti bukan walaupun pertarungan ini nampaknya adil, Namun sesungguhnya sama sekali tidak adil, Oh oh bila seseorang sudah mencapai suatu tingkat kemajuan, Sudah memperoleh suatu daya pengaruh, Ia dapat menciptakan pula berbagai kejadian yang bertujuan untuk melemahkan kekuatan lawan, Agar kemenangan dapat diraih oleh pihaknya, Dan kejadian tersebut seringkali akan membuat orang merasa amat menderita, Hal ini memang suatu kenyataan, kenyataan yang amat keji. Sekarang si Yauko tak dapat menyangkal lagi, Karena sekarang dia telah memahami hal tersebut, Sudah memperoleh pelajaran yang cukup tragis. Oleh sebab itu apabila kau benar-benar ingin menghadapi Sumat Chowkun, Satu-satunya care adalah turun tangan secara tiba-tiba dan membunuhnya di ujung pedangmu, Sebab pada hak kekatnya kau tidak memiliki kesempatan untuk melangsungkan pertarungan yang adil dengan dirinya, Si Yauko mengepal kencang sepasang tinjunya kencang-kencang. Mengapa kau harus memberitahukan segala sesuatunya ini kepadaku? Ia bertanya kepada orang itu, Mengapa kau harus menyelamatkan diriku sebab aku tidak membunuhmu? Maka aku pun tak akan membiarkan kau mati di tangan orang lain, Tentunya kau pun tak ingin agar pedang tersebut jatuh ke tangan orang lain, Bukan betul jawaban orang ini ternyata tepat dan jelas. Kembali Si Yauko bertanya kepadanya, Kalau toh kau sudah mempunyai sebuah senjata yang tiada tandingannya di dunia ini, Apakah kau masih mengharapkan pedangku ini? Aku tidak mengharapkan, Jawab orang itu hambar, Bila aku menginginkannya, Sudah menjadi milikku sedari dulu, Tentang hal ini Si Yauko memang tak dapat menyangkal. Lantas mengapa kau menguatirkan tentang benda tersebut? Apakah pedang ini mempunyai suatu hubungan yang luar biasa dengan dirimu sendiri? Mendadak orang itu turun tangan, Mencengkeram pergelangan tangan Si Yauko. Peluh dingin segera jatuh percucuran membasai tubuh Si Yauko, Saking sakitnya peluh dingin telah membasai seluruh badannya, Tapi dia tahu, Dia pasti telah menyentuh luka hati orang ini, Suatu luka hati yang tak ingin disentuh oleh siapapun. Seseorang yang berhati keras dan dingin seperti ini, Mengapa justru memiliki perasaan yang begitu lemah? Petimu maupun pedangku berasal dari orang yang sama, Bukankah antara kau dan aku pun terjalin suatu hubungan yang istimewa pula? Si Yauko berkata lagi, Mengapa kau tidak bersedia memberitahukan semua kejadian tersebut kepada ku? Persoalan-persoalan seperti ini harus ditanyakan oleh si Yauko, Biarpun akan berakibat hancurnya pergelangan tangannya, Dia tetap harus menanyakannya sampai jelas. Sayangnya dia tidak memperoleh jawaban. Orang itu sudah melepaskan cengkeramannya, Lalu melayang keluar dari pagoda itu. Di luar pagoda terbentang selapis cahaya putih keperak-perakan, Orang itu bersama petinya telah lenyap di balik bunga salju yang memutih itu. Hari sudah bertambah kelam, Si Yauko sudah cukup lama berpikir di situ, Tapi masih banyak persoalan yang tidak dimengerti olehnya. Sebab dia pada hakikatnya tak mampu untuk menghimpun semua pikirannya. Walaupun dia telah berpikir pulang pergi, Namun hanya bayangan si Nona berkaki indah yang memenuhi benaknya. Siapakah dia sebenarnya? Datang dari mana? Hendak kemana siapa pula orang-orang yang berniat membunuhnya? Apakah pertemuanku dengannya merupakan bagian yang sengaja diatur oleh Sumat Chowkun? Kini dia telah pergi secara tiba-tiba, Apakah Sumat Chowkun juga yang menyuruhnya pergi? Agar dia bersedih hati dan putus asa karenanya entah apapun yang terjadi, Si Yauko bertekad akan mencarinya sampai ketemu dan menanyakan persoalan ini sampai jelas. Tapi ia tak berferhasil menemukannya. Pada hakikatnya dia tak tahu kemanakah dia mesti pergi untuk mulai dalam usaha pencariannya. Bagi seorang pemuda yang baru terjun ke dunia persilatan, Tanpa pengalaman, tanpa teman, tanpa orang yang bersedia membantunya, Apapun yang bisa dia lakukan? Kecuali menggunakan pedangnya untuk membunuh orang, apalagi yang bisa dia lakukan? Siapapun yang harus dibunuhnya? Siapapun yang sepantasnya dibunuh? Siapakah yang dapat memberitahukan semua jawaban tersebut kepadanya? Hari semakin gelap, angin yang berhembus pun semakin bertambah kencang. Suara lonceng bergema bertalu-talu, membelah keheningan malam yang mencekam seluruh jagat. Dari arah dapur di halaman belakang, terhembus lewat bau harum bubur yang membuat perut terasa lapar, Beberapa orang pendeta yang pulang ke malaman sedang menikmati santapan malam mereka dengan lahap. Ketika mendengar suara sepatu berpaku yang menembusi salju, tiba-tiba Xiaoko teringat akan diri Cubong. Cubong berada di Lok Yang. Bapenam. Ruang singa jantan Lok Yang adalah sebuah kota indah yang penuh dengan peninggalan-peninggalan kuno serta panorama yang indah yang cocok untuk dikunjungi. Namun Xiaoko tidak tertarik dengan kesemuanya itu. Ia datang ke kota antik ini bukan berniat untuk menikmati panorama indah maupun peninggalan-peninggalan kuno. Dia datang kemari hanya ingin mencari suatu tempat, dan seorang sahabat. Yang dicari adalah Ruang Singa Jantan, Yong Se Tong, Ruang Singa Jantan dari Cubong. Akhirnya ia berhasil menemukannya. Markas besar Ruang Singa Jantan terletak di lorong unta tembaga, menurut cerita orang, luas gedung itu hampir menempati seluas sebuah lorong. Dengan cepat Xiaoko berhasil menemukannya. Dalam anggapannya semula, Ruang Singa Jantan pastilah sebuah bangunan besar yang kokoh dan antik, biarpun tidak terlalu megah dan mentereng, namun pasti luas dan lebar, berwibawa seperti pemiliknya Cubong. Apalagi yang diduganya memang tak salah, sebetulnya Ruang Singa Jantan memang berbentuk demikian, hanya ada satu hal yang tak pernah diduga olehnya, bangunan yang kokoh dan megah itu sekarang sudah terbakar habis sehingga tinggal puing-puing berserakan. Kecuali beberapa ruangan rumah di belakang sana, Ruang Singa Jantan yang mentereng itu sudah musnah tertelan api. Xiaoko merasakan hatinya bagaikan tenggelam. Angin dingin berhembus lewat bagaikan sayatan golok, puing-puing yang berserakan itu masih beterbangan ketika terhembus angin, entah berapa banyak kayu yang hangus terbakar, entah berapa banyak tulang manusia yang berubah menjadi abu. Anak murid Ruang Singa Jantan yang dahulu banyak tak terhitung jumlahnya, kini tak nampak sesosok pun. Bangunan yang dulunya amat megah dan mentereng, sekarang tinggal keadaan yang suam menyedihkan hati. Apakah yang terjadi di sini? Bagaimanakah terjadinya? Hawa dingin yang mencekam seolah-olah merubah tempat itu menjadi neraka. Kemanakah perginya Cubong? Kemana pula perginya jago-jago tangguhan dengan Cubong? Mendadak Siowko teringat akan Chou Teng Lei, teringat ker kerjanya, teringat kekejaman, kelicikan dan kebusukan hatinya. Semua peristiwa yang berlangsung di Anghuaki tempoh hari, kini satu demi satu melintas lewat di dalam benak Siowko. Mendadak ia menjadi paham, apa sebabnya Chou Teng Lei membiarkan Cubong lolos dengan selamat. Dengan kehadiran Cubong di kota Anghuaki, berarti kekuatan penjagaan di kota Lok yang menjadi lemah sekali, bila mengirim orang untuk melakukan seragapan tiba-tiba, tak disangka lagi inilah kesempatan yang paling baik. Kesempatan yang demikian baiknya ini sudah pasti telah ditunggu-tunggu cukup lama oleh Siow Teng Lei. Mungkin di saat dia mengangkat cawan untuk menghormati kemenangan Cubong tempoh hari, pasukan penyergapnya sedang berada di tengah perjalanan. Sudah pasti apa yang terlihat sekarang merupakan hasil serangan yang dilakukan waktu itu. Cubong sendiri merasa dirinya berhasil meraih kemenangan, padahal dia telah dikalahkan. Kali ini, dia benar-benar dikalahkan secara tragis. Sepasang tangan dan kaki Siow Kuo telah menjadi dingin dan kaku. Ia tak bisa membayangkan bagaimana hebatnya pukulan batin yang diderita Cubong ketika itu, namun ia percaya Cubong tak akan runtuh akibat pukulan tersebut. Asal Cubong masih hidup, dia pasti tak akan dapat dirobohkan oleh siapapun. Satu-satunya persoalan yang dipikirkan olehnya sekarang adalah bila Cubong terburu-buru hendak membalas dendam, sebab Siow Teng Le tentu sudah mempersiapkan perangkap di kota Tiang An untuk menantikan kedatangannya. Jika Cubong menuju Tiang An sekarang, maka kesempatannya untuk kembali dalam keadaan hidup pasti kecil sekali. Entah siapapun yang menderita pukulan batin sebesar ini, jalan pemikiran maupun gerak-geriknya tak urung akan terpengaruh oleh emosi, amarah dan keteledoran. Asal ada sedikit saja keteledoran, bisa jadi hal tersebut akan berubah menjadi suatu kesalahan yang bisa menciptakan kematian baginya. Rencana yang diatur Siow Teng Le selama ini tak pernah ada titik kelemahan barang sedikitpun. Teringat akan kesemuanya ini, Siow Kho merasakan hatinya pun ikut menjadi dingin. Di dalam waktu sekejap inilah dia telah mengambil suatu keputusan. Dia harus berangkat kembali ke Tiang An, entah saat ini Cubong masih hidup atau sudah mati, dia harus berangkat kembali. Andai kata Cubong belum mati, mungkin saja dia masih dapat menyumbangkan tenaganya bagi teman. Dia masih mempunyai sepasang tangan, sebilah pedang dan selembar nyawa.